Intro Salam sang debaters Berani bertanya, berani ditanya Jangan kerja kau hanya bertanya terus Kawan-kawan Dalam kesempatan malam ini Saya mau ngajak kalian berpikir Dengan logis Dan berpikir dengan lurus Tanpa kalian cantumkan embel-embel apapun kepada saya Kita hanya berbicara tentang kitab suci Ya kawan-kawannya Apa yang dibicarakan kitab suci Itulah yang akan kita bahas Bukan sekedar Apa namanya itu Omong-omong kosong Atau Jika mungkin kalian ada merasa Sakit hati Atau apa Langsung itu ditimpah-timpahkan ya kawan-kawannya Tidak demikian Apakah suara saya sudah kedengaran Minta Apa dong Komentar sedikit Sabar ya Saya lihat dulu di tempat saya Sebentar ya Karena untuk menguji Suara ini penting kawan-kawannya Oh sudah-sudah Oke kawan-kawan Ternyata sudah Nah sekarang kawan-kawan Saya akan memutarkan Ada dua buah film Tetapi sengaja Suaranya tidak saya tampilkan Tujuannya apa Kalau saya tampilkan Takutnya saya Kena Kena apa namanya itu Hak cipta ya Karena ini milik pendeta Pendeta besar Ya pendeta besar Mungkin badannya yang besar Yang pertama Saya ambil dari Benihin Kita lihat dulu Apa yang Diucapkan disini ya Apa yang terjadi Ini Benihin loh Benihin itu Dulu dielu-elukan Tapi akhirnya Katanya sih jadi bercerai Atau gimana Tahu saya Kita lihat dulu aja Tahu saya Nah Kawan-kawan Sikit aja Gak usah banyak Kalian sudah Saya Tunjukkan Apa yang Ada di video tadi Tetapi video itu Maaf ya Sengaja tidak bersuara Takutnya saya ada Disitu Copyright Karena Benihin kan Orang pop Dan ada lagu-lagu Disitu ya Jadi Sengaja tidak Saya Munculkan Suaranya Nah Sekarang kalian sudah Melihat tadi Apa yang Dipertontonkan disitu ya Ada orang Membawa orang Diginikannya Syap Tumbang Tumbang orang yang dibawa pertama Yang di belakang Yang tidak tumbang Setelah orang ini tumbang Baru diginikannya Lepat tenaga dalam Syap Dua orang lagi Tumbang Dia bilang Dia bilang Holy Spirit itu Katanya kan Oke Belum saya tanggapi Kawan-kawan Sekarang Saya tanggapi Saya heran Ya Coba kalian lihat Apakah itu Pekerjaan roh kudus Roh kudus Diutus Untuk apa Nah ini lagi Alkitab menjelaskan Bahwa roh kudus itu Diutus Atau roh penghibur Atau roh pengajar Bukan roh penumbang Ya kawan-kawan ya Kadang saya minggu Terserah kalian Kalian mau menghina saya Nanti setelah ini Silahkan Bagi saya sih Tidak masalah Saya bilang Perduli amat Dengan viewers Perduli amat Dengan subscriber Sekarang yang saya pikirkan Adalah bahwa Saya memberitakan Firman Tuhan Sebenar-benarnya Ya Tanpa ada Embel-embel itu lagi Kawan Tidak Saya sudah melalui Masa itu Jadi saya tidak Pala Heboh lagi Ke arah situ ya Kawan-kawan ya Nah Sekarang kalian sudah Tonton tadi videonya ya Bagaimana Kalian melihat Bahwa Terjadi yang namanya Tenaga dalam Dikinikannya itu apa ya Saya belum pernah Baca di Di kisah para rasul Ataupun di Bibel itu Ada para rasul Membuat tangannya ke depan Kayak sunggokong itu ya Sunggoku Tapi kalau tumpang tangan di kepala Ada Itulah baptis roh kudus Dalam nama Yesus Dalam nama Bapak Dan dalam nama roh kudus Ada Contohnya kisah para rasul 16 atau 18 Itu ya Itu ada Nah Sekarang kawan-kawan Kalau yang ditunjukkan Benny ini itu apa Aku pun tidak tahu Sekalipun kalian bilang dia Itu sudah datang Sekalipun kalian bilang dia Seorang Vendeta super power Karena dia dulu yang paling top kan Kawan-kawannya Sebentar kawan-kawannya Maaf ya kawannya Tadi ada Saudara lah Sekalipun dia Pendeta super power Kita bilang super power Karena dia waktu itu Saat itu pendeta yang paling top Seluruh dunia Tapi kawan-kawannya Jangan kalian mau tertipu Tidak ada Yesus memperagakan Seperti itu Jatuh semua orang Yang Kalau kalian Tidak percaya Ucapan saya Carikan saya Di Bibel Hal itu Dia bilang Holy Spirit Ketanya Saya hanya tahu Bahasa Inggris Holy Spirit ya Kelanjutannya saya Tidak tahu Oke kawan-kawan Itu juga enaknya Tidak tahu sedikit Nanti kalau tahu saya banyak Entah apa-apa Dicapinya Bisa jadi saya Maki-maki pula Lagi dia kan Tapi itulah yang saya tahu Dibilangnya Roh kudus datang Tidak apa-apa lah ya Nah kawan-kawan Ada gak pekerjaan Roh kudus Seperti yang dilakukan Benihin Wastapada Wastapada Kita harus uji Roh itu Ya Karena Yesus sudah mengatakan Bahwa Roh itu adalah Roh penghibur Yang di Setelah Yesus naik ke surga Aku akan mengutus Roh penghibur Ya Nah Contohnya di Lukas 12 Saya 12 Sebab pada saat itu juga Roh kudus akan mengajar kamu Apa yang harus kamu katakan Bukan mengajar kamu Tenaga dalam Membuat orang tumbang Membuat orang Tertidur Setelah itu Saya gak tahu Apa kelanjutannya Dan katanya Itu dari Tuhan Nah sekarang Saya masukkan lagi Video yang kedua Ini ya Video yang kedua Juga sengaja Saya tidak menampilkan Suara Takutnya Kena hak cipta juga Kita lihat yang kedua Ini Tapi kalau di dalam Judulnya Orang kerasukan setan Dibebaskan dalam nama Yesus Evangelis Hendrik Leopardi Nah ini Bapak Leopardi ya Kita lihat Nah ini Bapak Leopardi Nah lihat kawan-kawan Ini sekumpulan Anak-anak dengan seragam Pramuka ya Dengan rok-rok pendek Saya gak ngerti Apa yang mau Diperagakan orang ini Di sini Apakah dia Dibilang di situ Mengusir setan Saya gak tahu Setan yang mana Yang diusirin di sekarang Acara ini adalah Acara rohani Ya kawan-kawannya Setau saya Acara rohani itu Dimana Tuhan Yesus Hadir Ya kawan-kawannya Ketika Roh kudus Atau Tuhan Hadir Kok bisa-bisanya Iblis juga Datang di situ Dengan waktu yang bersamaan Dan masuk ke anak perempuan itu Terus dicekek lehernya Apa pernah gitu Yesus mengusir setan Aduh kau yang setan Kau tipu-tipu semua orang Dengan gelar EP PDT PDM Him-him Segala macam Tidak pernah Yesus Dalam mengusir setan Ketika turun dari perahu Datang orang gila Dan masuk iblis kepada Orang itu Sehingga orang itu gila Dan diusir Yesus kepada babi Tidak pernah Yesus Mencekek lehernya Ditepuk perutnya Kata dia Kau muntah-muntah Ya muntah lah orang perutnya Dipukul kuat kali kawan Ya Saya gak ngerti nih Dari mana Ajaran-ajaran seperti ini Hadir di dalam kekristianan Ya kawan-kawannya Jangan kalian bilang Saya mengejek Saya gak percaya Kuasa roh kudus Saya percaya Kuasa roh kudus Dibilang di situ Untuk mengajar Ya kan Untuk biar mengajari Apa yang tidak kita ketahui Tetapi roh kudus Yang mereka apa ini Lain nih kawan-kawannya Ya Roh kudus yang mereka apa ini Adalah masuk ke tubuh orang Mengobok-ngobok orang Menjadikan seperti Kerasukan setan Saya gak tahu Terus diusir Jadi yang mana yang roh kudus ini Yang diusir Yang didoakan masuk Atau yang bagaimana Ya Nah Kalau kalian baca Di kisah para rasul 8 Ditumpang tangan kawan Bukan dipukul ke perut Jadi saya bingung Ini dari mana ini semua ini Oke sekarang Saya bukakan lagi Kepada kalian Video Biar kalian berkaca Pada Apa yang apa ini Ya Kalian terserah kalian lah Mau benci sama saya Silahkan Maaf ya Suara Sengaja tidak saya Tampilkan Agar Siapa tau ada copyright ya Nah Yang terakhir ini Saya tertarik kali Ya kawan-kawannya Bisa pikir gitu Apa yang diperagakan disini Saya heran Apakah dia Mau mengatakan Orang ini kemasukan iblis Berarti Di gereja mereka Iblis itu Bisa datang kawan Beribadah Masuk ke orang-orang itu Sekarang yang Memerintahkan iblis itu Masuk ke orang-orang itu Siapa Apakah Tuhan Wah Tuhan Tidak kamu Memerintahkan iblis Masuk ya kawan-kawannya Apakah Pak pendetanya Saya pikir Pak pendetanya Karena begitu Dia bilang Sik Keraba-raba Keretek 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 Orang itu bisa Kesurupan semua Saya curiga Itu bahasa apa itu Bahasa yang Tidak ada Di dalam Bible Dibilangnya itu Bahasa roh Kalau bahasa roh besar Roh Tuhan Tidak ada Seperti itu Baca aja Kitab Suci Kalau bahasa roh Roh kecil Itu bahasa jiwa kita Jiwa kita lah Yang Berucap-ucap itu Ya kawan-kawan ya Wah panas sekali ya Gak apa-apa lah Biar aja Jadi kawan-kawan Mulai sekarang Eh cobalah kita Berpikir jernih aja lah Saya gak Gak mau Kalian Kalian bilang nanti Wah ini ada akar Kepahitan Ada akar ini Ada akar bahar Ada akar Bejakah Katanya kan Tidak kawan Saya melihat Sesuatu itu Secara jujur Sekarang terserah kalian Kalian mau menikmatinya Silahkan Saya gak larang Kalian mau mengikutinya Juga silahkan Saya gak larang Ya kawan Tetapi ingatlah Firman Tuhan Tidak pernah mengajarkan Hal demikian Jadi Apa yang datang Kepada mereka Menurut Firman Tuhan Mereka adalah Kemasukan Iblis Roh Tuhan Tidak pernah Bermanifestan Seperti itu Sampai gini Yang paling lucu Kawan Coba kalian amati Dia datang Sehat Segar bugar Dia masuk Kedalam gereja Menyanyi Baca firman Tuhan Berdoa Tapi tak keluar Keluar Rohnya Roh setan itu Begitu disuruh Kedepan Dan mulailah Si karabaraba Kurabaraba Terketeketek Dia langsung Kerasukan Setan kawan Kenapa Kenapa ketika Dia bernyanyi Memuji Tuhan Tidak Ter Keluar setannya itu Aneh kan Kalau memang Disitu kuasa Tuhan Ada ketika Dia bernyanyi Berdoa Dan baca firman Itu keluar Ini kan tidak Tunggu disuruh Dulu maju Baru keluar Paham kalian kawan Artinya semua Apa Sandiwara Semua apa Mau dipertontonkan Kepada publik Ini hiburan Lawakan rohani Maunya Dia sambil Megang kitab Suci Ini terdapat Di ayat sekian Katanya Biar kita lihat Buktinya Apa benar Itu Ternyata mereka Tidak bisa Menunjukkan Ayatnya Kawan Sampai Cek leher Kan Sampai Begini Kan Tumbang Kadang ada yang Dipaksakan Didorong Saya bukan Mengejek Dan saya Sudah merasakan Dulu Pernah saya Sekali maju Ah siapa tahu Betul Saya bilang Nyanyi saya Hati saya Waktu itu luka 2008 Hancur Saya nyanyi Tak ada Tak ada pengaruh Saya Ada pengaruh Kok orang semua Tumbang Saya pikir dalam hati Berarti saya Belum Belum apa Pasrah Menyerahkan diri Tambah saya buat Sampai mau nangis Nangis Itu ya Tak ada pengaruh Bingung sendiri Saya Apa Sebenarnya Saya Ayat-ayat Kenapa Tadi ketika Kebaktian Rohnya itu Tidak keluar Roh setan itu Begitu dipanggil Kedep Berkumpul Jadi Roh setannya itu Hidup Apa Pasal Dan itu Hidup setelah Keluar kalimat Si kerabarabakai Suara apa itu kan Mantra-mantra Nah gitu Ya kawan-kawan Saya heran Apa yang terjadi Oke Sekarang Saya waktunya Mengajak kalian dialog Pertama Jeffrey Menurung Halo Jeffrey Silahkan Jeff Halo Jeff Halo Malam Ah malam Silahkan Jeffrey Menurung Saya Tertarik Yang itu Yang Penciptaan Waduh Kok jadi Penciptaan Penciptaan Nanti kita Buat lagi Khususnya Ya Apa Silahkan Apa Penciptaan Tidak Saya Kurang Yakin Saya Kalau Kalau Lai Menurut Itu Sudah Pasti Itu Tidak Kadang-kadang Saya Menurut Menurut Saya Setelah ini Lemparkan Suatu Masalah Ternyata Lai sudah Mengerti Pokok Permasalahannya Jadi Saya Curiga Ini Lai memang Tapi Dibuat Hari ketujuh Saya Curiga Seperti Itu Jadi Karena Saya Baca Baca Juga Kalau Memang Masalah Waktu Masalah Waktu Oke Cocok Tapi Kalau Dibilang Di Bumi Kemudian Ke Surga Itu Kan Urusan Tuhan Kalau Menurut Saya Kalau Dibuat Begitu Tapi Ya Karena Tuhan Juga Karena Ada Juga Di Kejadian 6 Ayat 6 Kan Dibilang Juga Maka Salah Tuhan Waktu Sebelum Airbah Oh Ya Di Bumi Dibilang Makanya Itu Juga Kadang-kadang Saya Pikin Kenapa Ini Lai Puta Galung Ini Dia Buat Lagi Satu Ini Yang Kurang Saya Kurang Sepakat Kalau Yang Masalah Saya Sepakat Itu Oke Itu Saya Kalau Masalah Yang Sekarang Itu Saya Pernah Itu Di Masar Kalau Masalah Ada Yang Seperti Itu Saya Tidak Ada Pengaruh Juga Tidak Ada Pengaruh Jadi Saya Kurang Yakin Tetapi Kalau Masalah Dibilang Mengusir Roh Jahat Pernah Kalau Itu Pernah Saya Lihatkan Orang Yang Kerasukan Setan Itu Memang Kerasukan Setan Berdua Berdua Bukan Yang Tilai Bilang Apakah Tadi Itu Mantra Mantra Bukan Berdua Itu Itu Di Gereja Dilakukan Atau Di Rumah Oh Di Rumah Ya Jadi Memang Ada Sekolah Jadi Tidak Tidak Angkat Seperti Menggigil Begitu Padahal Bukan Sakit Begini Kita Pegang Kenapa Keras Sekali Sudah Kita Panggil Berdoa Berdoa Ternyata Memang Ada Roh Jahat Kalau Itu Saya Yakin Tapi Kalau Yang Bikin Di Video Tadi Itu Saya Tidak Yakin Sama Sekali Oke Begitu Aja Oke Terima Kasih Lai Jepri Manurung Nah Saya Jawab dulu Pertama Begini Kawan Setiap Saya Melontarkan Pernyataan Saya Sudah Punya Jawaban Itu Wajar Kenapa Lucu Kalau Saya Melontarkan Pernyataan Saya Tidak Punya Jawabannya Dan Saya Sengaja Membuat Sesuatu Itu Kentang Kena Tanggung Tuju Apa Biar Kalian Mencari Menggali Dan Berpikir Kalau Saya Sugukan Semua Kalian Takut Enggak Berpikir Hanya Mendengar Mendengar Oh Iya Begini Jadi Instan Tidak Kawan Ada Namanya Disini Proses Pembelajaran Ada Namanya Proses Penggalian Dan Pencarian Itu Tugas Kalian Saya Tugas Saya Hanya Membuat Sebuah Materi Memaparkan Dan Kalian Cari Kita Diskusikan Ya Kauan Terkadang Saya Ya Ngapain Kita Bicara Kan Demikian Kayak Kata Si Gus Imron Berarti Itu Apa Aja Apa Namanya Rembukan Aja Rembukan Namanya Bukan Diskus Ya Nah Kawan Kawan Tadi Bapak Jeffrey Berbicara Bahwa Dia Pernah Melihat Mengusir Setan Tapi Di rumah Katanya Nah Kalau Di rumah Saya Percaya Kawan Kok Percaya Loh Iblis Itu Tidak Akan Berani Datang Dimana Yesus Itu Ada Maksud Saya Kan Gereja Itu Rumah Doa Ya Kan Yesus Ada Disitu Bernyanyi Berdoa Baca Firman Berani Beraninya Iblis Masuk Situ Aneh Kan Tapi Kalau Di rumah Ya Di rumah Kita Memang Tempatnya Sarangnya Iblis Dan Kebaikan Bisa Jadi Orang Itu Untuk Kemasukan Rone Neknya Dan Cara Mengusirnya Kata Bapak Ini Berdoa Sama Sepetri Petrus Hanya Masuk Ke Kamar Didoakannya Orang Sakit Itu Jadi Sehat Jadi Orang Mati Jadi Hidup Tak Perlu Dia Oh Bahasa Ibrani Maunya Dia Sikarabaraba Itu Bahasa Ibrani Apa Enggak Ya Saya Belum Nanti Kita Cari Kamus Sikarabaraba Kurabaraba Itu Bahasa Ibrani Apa Enggak Siapa Tahu Bahasa Ibrani Kawan Kita Enggak Tahu Ya Jadi Dibilang Bahasa Roh Karena Kita Tidak Mengerti Jadi Bahasa Roh Jatuh Jatuh Tapi Kalau Kita Mengerti Kan Tidak Jadi Bahasa Roh Oke Kawan Kawan Sekarang Kita Masukkan Si Bel Nanti Dulu Ya Si Bel Shasar Lagi Sholat Kita Biarkan Dulu Dia Dengan Azam Edison Lahagu Silahkan Halo Bang Rudy Yahovu 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 Horas Horas Ya Saya Belajar Juga Salah Satu Apologet Apologet Kristen Juga Ya Saya Belajar Belajar Dari Bang Rudy Belajar Belajar Juga Dari Bu Watimena Kemarin Sudah Mulai Lihat Lihat Videonya Tetapi Ini Saya Masuk Ini Yang Pertama Saya Ijin Ambil Videonya Bolehkah Boleh Ambil Ambil Semua Mana Engkau Suka Ambil Itu Yang Pertama Ya Saya Ijin Untuk Video Ambil Lihat Mau Dibahas Mau Dibahas Bahas Juga Gak Apa Mau Kayak Si Erben Channel Baru Mau Dijelek Kan Juga Gak Apa Biar Biar Lanjut Oke Yang Itu Yang Pertama Yang Kedua Tadi Berbicara Mengenai Manifestasi Ya Mengenai Manifestasi Di gereja Dan Apa Namanya Keberadaannya Iblis Ya Yang baru Saya dengar Yang saya Baru ikuti Tadi Ada Siapa Tadi Itu Pak L Sebelum Saya ini Oh Pak Jeffrey Itu Tadi kan Mengatakan Dia mengusir Setan Di Rumah Pernah Melihat Pernah Melihat Terus Di Close Statement Itu Bang Rudy Mengatakan Bahwa Gak Mungkin Di gereja Atau Di tempat Ibadah Itu Ada Setan Iblis Iblis Kemasukan Iblis Ya Tapi Menurut saya Ini Bang Ini Boleh Boleh Kita sharing Sharing Menurut saya Boleh Jangan Kan Di gereja Bang Tuhan Yesus Pun Dicobai Sama Oleh Iblis Jangankan Hanya Di gereja Tetapi Dia memang Tidak Masuk Kedalam Tuhan Yesus Sehingga Tuhan Yesus Tidak Mengikuti Perintah Perintahnya Dia Seketika Dicobai Di padang Gurun Itu Iblis Setan Bisa Saja Iblis Itu Masuk Di tempat Mana Saja Menurut Saya Menurut Saya Di gereja Pun Ada Iblis Itu Menurut Saya Tapi Kalau Bang Rudy Mengatakan Di gereja Tidak Mungkin Ada Iblis Atau Setan Ya Saya Tidak Menekan Bang Rudy Kesitu Tetapi Menurut Saya Ini Setan Itu Juga Hadir Dimana Mana Tetapi Bagaimana Kita Mengaktifkan Kuasa Setan Itu Kita Mempercayai Dia Kita Kita Percaya Kepada Tuhan Nah Sekarang Aku Maka Tanya Nih Aku Maka Tanya Nih Ketika Ketika Kamu Berdoa Iblisnya Belum Masuk Ketika Kamu Dengar Firman Iblisnya Belum Masuk Ketika Kamu Bernyanyi Iblisnya Belum Masuk Terus Kamu Disuruh Kedepan Mulailah Muncul Kata Masuk Macet Macet Bagaimana Jelas Ketika Kamu Melihat Orang Masuk Kedalam Sebuah Gereja Kedengarannya Ya Disitu Kan Ada Acara Kebaktian Juga Ada Doa Ada Nyanyian Ada Pujian Dan Segala Macamnya Iblis itu Kan Belum Masuk Tetapi Begitu Dikumpulkan Orang Kedepan Dan Mulai Muncul Sik Kera 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 Aku yang bertanya Disitu Kenapa Setelah Kenapa Setelah Orang Dikumpulkan Jadi Iblisnya Itu Berkuasa Tetapi Sebelum Orang Dikumpulkan Iblisnya Tak Berkuasa Itu yang Herannya Nah Untuk Mengenai Masalah Iblis Datang Kepada Yesus Itu Kan Memang Untuk Mencobai Tapi Setelah Itu Iblis Tidak Berani Lagi Datang Setelah Di Hari Yesus Enyalah Engkau Iblis Sebab Ada tertulis Ya Hanya Kepada Tuhan Engkau Sujud Menyembah Kan Ada Begitu Nah Begitu Setelah Itu Iblis Tak Berani Lagi Masuk Contoh Ketika Di Danau Galilea Itu Orang Terturun Dari Perahu Kan Ada Orang Gila Kemasukan Iblis Anak Domba Allah Jangan Sakiti Kami Katanya Usirlah Kami Ke Babi Babi Matilah Babi Kan Nah Jadi Yang anehnya Kenapa Di gereja Itu Gereja itu tempat Mungkin Didirikan di atas kuburan Saya gak tau Kalau gereja Maaf Tuh lu Maaf Kalau gereja GKPI HK Katoli HKBP HKI Kok tidak masuk Iblis ke situ ya Setan-setan Gak ada masuk Tapi ke tempat-tempat itu Saya tanya masuk Saya heran Apa penyebabnya Coba kira-kira Beri gambaran Oke Gambarannya begini Bang Rudy Kalau kurang lebihnya Begini ya Berbicara mengenai Manifestasi Terus Orang itu Diundang ke depan Dan Apa namanya Ada yang berjatuhan Ada yang berbahasa Ro Dan lain sebagainya Ada yang Apa namanya Histeris Dan lain sebagainya Menangis Dan apalah Semuanya itulah Menurut saya Kita harus uji juga Karena di Kebaktian tahunan Kami juga Pernah terjadi Begini Halo Putus-putus kah Ya Putus-putus Ayo lanjut Jadi Jadi waktu Kami Waktu kami Di kampus Itu juga pernah Kami usir Roh jahat Dalam hidup Seseorang Dan itu Orang kita Orang Sumatera Karena dia memiliki Kuasa gelap Atau ilmu gelap Dia memang Bawa itu Dan dia berlawanan Dengan salah satu Pendeta yang Memang Bidangnya dalam Mengusir Okultisme Atau roh-roh jahat Tetapi Kalau Ada yang dibuat-buat Mungkin ada yang Histeris-histeris sendiri Dan Apa namanya Menghiperbolakan Segala sesuatu Supaya Juga cari Apa namanya Sensasional Umat yang lain Itu juga mungkin Bisa jadi Tetapi ada juga Yang sungguhan Itu terjadi Ketika Orang Dengan pendeta Sehingga Kuasa Si jahat itu Sebenarnya Tidak ada Kuasanya lagi Tetapi Kalau orang Itu mempercayainya Menjadi berkuasa Juga atas Orang itu Jadi menurut saya Begitu Jadi kuasa gelap itu Kalau memang Dibawa ke dalam Gereja Bisa saja Dia hadir Tetapi ketika Dia maju ke depan Kan Di dalam hati kita Itu kan ada Kalau kita maju ke depan kan Eh saya mau Betul-betul lepas Dari ini Dari yang saya pegang-pegang ini Ibaratnya kan Ilmu gelap itu Tetapi di sisi lain Juga kita di Ah Kamu udah milik saya Jadi itu pernah kami Kami kerjakan itu Di kampus kami Di Institut Injil Indonesia I3 Batu Malang Itu pernah terjadi Dan itu saya Bukan Bukan saya Ngomong-ngomong Sembarang Itu Memang betul-betul Terjadi dan ada Kalau berbicara Mengenai manifestasi itu Itu menurut saya Begitu Bang Rudy Saya berharap Teman-teman yang lain Nanti kalau Bagaimana-bagaimana Apa namanya Pengusiran setan itu Ada dosen kami khusus Pengusiran Roh jahat itu Oke gitu aja ya Edison Nanti ambil aja Video mana yang disuka Di komentari juga Bisa di Apakan pun bisa Iya Saya sudah komentari Ke Ibu Batimena Tapi Ibu Batimena Sepertinya sibuk juga Oh iya iya Nanti saya hubung Juga ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Betul kata Pak Edison itu Saya juga sudah pernah melihat itu Jadi Ketika Di dalam Tapi tidak di gereja Kawan di dalam rumah ya Atau Datang kita ke rumahnya Memang dia di dalam dirinya itu Ada ilmu-ilmu Dan dia minta dilepaskan Saya gak ngerti itu Mana ceritanya Bisa dicabut kawan Ada api dimasukkan Ke dalam api itu Itu memang Supranatural Tetapi kalau di gereja Saya heran Bagaimana pertahanan Gereja ini tembus Ya Nanti saya bukakan lagi Satu sama kalian Ketika Apa namanya itu Bakpisan Si Apa ya Si Pendeta Parihaji Pernah lihat kan Apa namanya Oh Mati lampu lagi Sebentar kawan-kawannya Jeglek Jeglek Sorry kawan-kawan Apa Trip lampunya Karena dipakai Atas bawah depan Jadi aku hidupkan Sebentar ya Nah kawan-kawan Sekarang kita undang lagi Damora Halo Damora Silakan Malam abang Malam 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 Lanjut Langsung ya Saya dengar Ini bang Lagi di rumah Orang tua Jadi Malu-malu juga Ini bang Kasih kelihatan wajah Bekurunnya Gak bagus Santai aja Gini bang Jadi Barusan saya live ini Bang Dalam artian Rindu-rindu juga Sama abang Gitu Mantap Mantap Jadi gini bang Bagaimana ya Kalau masalah Setan-setan itu bang Sampai sekarang juga Saya belum bisa Mengerti Yang Yang jadi pertanyaan saya Loh kok bisa ada Setan dalam gereja Meskipun itu setan Ya diberi kuasa juga Untuk di dunia ini Yang jadi pertanyaan saya Seberapa Ini Seberapa Kenapa pada saat Kenapa pada saat Masih bernyanyi Belum Kerasukan Baca Firman Belum kerasukan Giliran maju ke depan Berbaris Ditata rapih Baru Kerasukan Kerasukan Nah Ini yang jadi pertanyaan ini bang Ya Artinya Apakah settingan atau tidak Kita juga tidak tahu Namun kita juga harus sadar Bahwa Memang Bahwa Setan juga Diberi kuasa Untuk Menggoda manusia Di dunia ini Tidak ada batasan Bahwa harus Disini Di A Di B Begitu Yang saya Seperti cerita abang tadi Saya juga pernah lihat disini bang Ada pak Ini maksudnya Mbak Tuhan yang memang Mengusur setan lah Kira-kira seperti itu Tapi saya tidak lihat setannya bang Tapi memang di rumah bang Di rumah Di rumah Kalau di gereja Saya belum pernah lihat disini bang Nah kecuali yang di Itu yang Seperti cerita abang Yang Kaju ke depan Apa Saya pernah lihat satu kali juga itu bang Memang Seperti di Balbali bang Ya itu saja bang Kira-kira komennya Rindu-rindu sekali Saya ini bang Ya Malum bang Rindu 25 hari Siap selalu Yo Makasih Jadi kawan-kawan Yang menjadi Pertanyaan kita itu Saya bukan Menyangatakan itu Tidak bagusnya Begini segala macam Tidak Pertanyaan begini loh Ketika orang Kebaktian Dia menyanyi Dia menangis Dia angkat tangan Gini Gini ya Gini Baru dia berdoa Dia baca firman Tuhan Tidak ada Setannya beraksi Tetapi setelah Dikumpulkan di depan Mengapa setannya beraksi Aneh kan Dan setelah itu pun Diucapkan Sika raba raba Kalau tidak diucapkan Tidak beraksi Kawan-kawan orang-orang ini Takutnya saya Bahasa Sika raba raba ini Saya curiga Bahasa apa ini Saya cari di Alkitab Tidak ada Sika raba raba Saya cari di bahasa Yunani Tidak ada Bahasa Ibrani Tidak ada Atau saya tertelis Selingsut Nanti kalian bantu ya Nah sekarang Saya pertontonkan lagi Sebuah video-video lama ini Agar kita tahu dulu Bagaimana Kejadiannya ini Nah ini ya Konek-konek Video lama sih Konek-konek Waktu Waktu Pembaptisan Seorang ibu di Tiberias Katanya dia kemasukan Nyiroro Kidul Ya Saya gak ngerti lagi Apa pernah di dalam Pembaptisan Iblis masuk ke dalam diri orang Saya gak ngerti Di sungai Yordan Syarat pembaptisan Mengaku dosa Sebanyak itu orang Dari Yordan Dari sekitar Yordan Dari ini Nazaret Dari apa Semua-semua ya Dari Yerusalem Tidak ada yang kemasukan roh Baru pembaptisan di loteng Tidak ada yang kemasukan iblis Tiba-tiba Ada gaya baru Lagi pembaptisan Nyiroro Kidul Katanya masuk Waduh Miri sekali Itu gimana Caranya itu Saya gak ngerti loh Sudah bersalib-salib Semua baju orang itu kan Tiba-tiba Orang mau dibaptis Apa karena dibaptisnya Di kolam renang Ada pipis-pipis Semua orang-orang itu kan Yang rame-rame itu pipis Jadi kemasukan setan lah itu Akhirnya mengalir Hanya disitu-situ aja Mutar Dosanya mutar disitu-situ aja Karena Di Mateus 3 itu dikatakan Akhirnya harus mengalir Sungai Yordan Air adalah sebagai simbol Sungai itu dari Apa Hilir ke hulu Hulu ke hilir ya Mengalir ya Artinya dosa dianyutkan Sementara disitu Kayaknya kolam Dosanya tidak dihanyutkan Tetap disitu Mutar-mutar Jadi iblisnya Kembali-kembali Dan orang itu Gak ngerti saya Nanti banyak itu Kalian cari aja ya Saya gak ngerti tuh Apa yang terjadi sekarang Di kekristianan kita ini Apakah iblis sudah Menguasai semua lini Ya Saya gak ngerti Karena di dalam Kitab Suci Jelas dikatakan Kalian buka Bible itu Ketika dibaptis Orang justru Mengaku dosa Itu kan tadi Baptis air Baptis Johannes Bukan baptis Yesus Mengaku dosa Baru merelakan diri Dibaptis Nah sekarang Iblisnya itu masuk Malah senang-senang Ketawa-ketawa Dia kan Dia aja bicara Heran kan Dan nyambung Ya semogalah Kalian mengerti Apa yang saya katakan Silahkan Pak Dewan Tong Oke Bang Salam Salam Silahkan Ya udah lama nih Dari beberapa hari nih Kelihatan kangen juga ya Hampir seminggu mungkin ya Ya hampir seminggu Ya emang kadang-kadang Itu Bang Sekarang itu emang Fenomena juga ya Ya Atau mungkin hanya Manifestasi Atau sekedar apa ya Ya Seperti tadi ada yang pernah Apa yang sebelumnya itu Mungkin ya Mungkin karena dipanggil ya Kata Bang Apa itu Sika Rabaraba itu kan Itu bahasa apa Bahasanya dia bikin sendiri itu Gak ada di Gak ada di Urt-urutan Katekis apa-apa Gak ada itu Bang Gak ada Bahasa doanya gak ada itu Gak ada Ya karena dia panggil sendiri Dia datang sendiri Mungkin dia stres Masuklah disitu kan Satu juga mungkin Dia menunjukkan si Ya maaf apa ya Oknum Oknum kita bilang lah ya Oknum wanita itu Wah dia bisa gini-gini Dan jemaatnya percaya Kira-kira gitu kan Itu kan ada dua arah Bang Satu butuh Satu Satu begini Kira-kira gitu Masa ada di Masa di rumah doa Ada Logika kan gak masuk Logika spiritual loh ya Jangan gue Logika Logika Awam lah Karena itu Logika spiritual loh Iya Itu rumah Sebelum doa itu Diberkati dulu Bahkan dia bicara Kuasa Tuhan Hadir disini Katanya Padahal ini Nah betul Kenali Nah itu Ada lagi Itu padahal Ini dia Fenomena itu Terus satu Tugas beratabang juga itu Termasuk ya juga Di antara orang kita Sendiri juga Bang Mampu-mampu pendeta tadi Bicara begitu Sepertinya beberapa Waktu yang lalu Ada pendeta Ketriksut Bicaranya Oh iya Apa ya Tinggi hati Tidak mau minta maaf Apa sebenarnya sih Buang kata lah Kata Kalau orang Tapanali bilang Buang kata lah Oh katanya kan Minta maaf lah Apa susah beratnya kan Aduh maaf saya Tinggal kan Bang Itu seperti kekayaan Bang Seperti harta itu Nah kata Yesus Buang jual lah itu Hartamu itu Ikutil aku Bukan harta Harta dunia itu Enggak Harta itu kan Kesombongan Enggak Enggak Kan mana Hintasnya kesana Bukan gitu Nama itu jabatannya Seperti apa bagi dia Itu Ya di kita itu Di masyarakat kita Masih gitu Bang Berat Bang Yang paling berat itu Bang Dari dalam diri kita Kalau yang di luar kita Di luar non-Kristian itu kan Yang menggunakan itu Ah itu ringan itu Bang Vitamin itu Siapa Kayak waloni Kayak siapa Itu malah vitamin Tapi yang paling berat itu Ah yang paling berat itu kan Apa ya Serigal berbelodong Itu paling bahaya kali Bang Di dalam diri kita sendiri itu Bang Bahkan Jemaat kan Percaya sama dia Keteringsut lagi Gimana itu Bang Itu kan masalah dunia Nanti tuh Keselamatan itu Bang Masalahnya kita Membawa kita keselamatan Tapi Dibawanya kesana Berani-beraninya Di rumah Tuhan bilang Apa Si Karabah-Rabah Kok asik banget ya Gitu Lucu banget Ya kita aja Bang Semoga Apa perayanan Bang Terus Ya Berjalan terus Bang ya Tuhan Yesus Berberkati Bang Ya terima kasih Pak Dewanto Lama tak berjumpa ya Saya juga rindu Sama kalian semua Kawan-kawan Apa yang dibilang Pak Dewanto Ada benarnya Ketika acara itu Saya ingat sekali Apa yang dibilang Kuasa Tuhan Hadirlah disini Di tempat ini Katanya kan Eh iblis selatang malah masuk Terus kuasa Tuhannya dimana Apakah Tuhan tidak Membentengi tempat itu Saya heran Kenapa hanya di gereja-gereja Seperti itu Iblis itu berkuasa Maaf ya Di gereja-gereja lain Tak ada itu Kuasa Tuhan Hadirlah disini Kuasamu dinyatakan Ya kan Kuasa yang mana Membiarkan iblis masuk Tuhan yang mana Yang dia sembah Saya gak ngerti Sekarang kawan-kawan Sebagai Kristen Kita harus jeli Tidak musimnya lagi Kita seperti itu Menerima-nerima Sembarangan gitu Sekarang setelah Corona Terbultikan Tak ada lagi yang KKR-KKR Tak ada lagi Masuk-masuk setan Usir-usir setan Tak mempan lagi kawan Gak percaya Coba lihat tiap minggu Di gereja-mu sekarang Terutama yang Sika raba-raba ya Ada gak disuruh lagi Maju ke depan Tagut dia nanti Coronanya datang kawan Ya kan Oke ada yang berani Maju Sika raba-raba-raba Corona datang Ditempelkannya tangannya Tagut dia menuler kawan Kalau dulu kan Ditempelkannya ada kuasa Di tangannya ini kan Cenaga dalam Mengalir Jadi tumbang orang ini Sekarang dia yang tumbang Nanti yang begini kan Yang tumbang Kan aneh-aneh aja kawan Sudahlah kita bicara Firman Tuhan ini jujur saja Tidak usah kita jadikan Dia komoditi Hiburan Bahan oloh-olohan Itu kan bahan oloh-olohan Itu kalah Ah Rokudus hadirlah Katanya Yang gimana Si Rokudus Dia bilang Mengajari Bukan membuat kau Pingsan Tumpang Setelah Kau gini-gini Saya curiga Kalau kita berbahasa-bahasa Yang tidak jelas Takutnya itu dianggap Tuhan sebagai mantra Dan iblis yang datang Tuhan tidak mau menjauh Iblis yang datang Mantra Tidak ada arti Kaliman itu Alkitab tidak pernah Menjelaskan begitu Ya kawan-kawannya Jeli-jeli-jeli Jadilah kita sekarang Kristen yang cerdas Jangan kalian bilang Bahwa Ah si Rudi nanti Itu karena sakit hatilah Akar kepahitan lah Tidak Bukan saja Alkitab Kalau kalian bilang Di Alkitab itu ada Betul Bahwa saya ada Akar kepahitan Bahwa saya benci Betul Tapi kalau tidak ada Sekali lagi Kalian harus akui Bahwa apa yang saya ucapkan itu Benar-benar Firman Tuhan Ya Bukan hantu yang berbicara Sekarang yang terjadi Itu bahan olok-olokan Itu roh kudus Bagi mereka Seolah-olah Roh kudus sudah dibilang Roh penghibur Mengajari kamu banyak hal Roh yang mereka bilang Adalah roh kecil Yakni roh-roh setan Dan roh pribadi Tidak ngerti orang ini Konsep roh kudus itu apa Konsep roh kudus itu Bukan datang ke dalam diri orang Langsung gini-gin orang Tidak ada itu Ya Konsep roh kudus Di dalam diri kita Kita terima Setelah itu Tujuannya apa Mengajak kita Untuk baca firman Tuhan Dan membimbing kita Agar mengerti firman Tuhan Yang kita baca Sama seperti Sida-sida Kalau dulu Tuhan Masih memerintahkan Filipus pergi Kau kaya Shoo Dia The Flash Cerita The Flash itu Dari Filipus Dia kan cepat kalah Langsung sampai Ke sida-sida Paham ya Setelah itu Diajari sama Filipus Sida-sida itu bilang Aku sudah membacain Tapi tidak ngerti-ngerti Setelah rasul-rasul Tidak ada Maka roh kudus Datang ke dalam diri kita Masuk Kita harus membuka diri Maka roh kudus masuk Roh kudus Ajarilah aku Bimbinglah aku Bimbing kenapa Mengapain Tentu bicara firman Tuhan Ambil kitab suci Saya tidak mengerti Ini roh kudus Tolong diajari Maka diajari Roh kudus kita Bukan menjadi Roh kudus itu Bahan olok-olokan Masuk ke dalam diri Katanya Ya kawan-kawan Itu bukan Roh kudus Sudah jelas Diceritakan Di Alkitab Roh kudus itu Ciri-cirinya apa Tetapi kenapa Kau bebal dan senang melihat halal seperti itu tidak tahu kau sudah mengolok-olok roh kudus dosa yang tidak terampuni adalah menghujat roh roh kudus kayak benih ini tadi bilang roh holy spirit apa-apa itu ya eh bel sasar belum ya halo bel sasar silahkan halo ya silahkan aduh bagus sinyalnya bang bagus 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 tadi lagi di jalan pas kali lewat masjid aku kira kalau lagi sholat tadi tidak enak aku mengganggu ayo silahkan iya ini tadi yang kusima sampai ini tadi ya mana bahas iblis sama apa itu hungsir setan iya 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 jadi kalau bicara iblis dan setan ini ada baiknya kita mengerti arti kedua kata ini dulu gitu kan iya karena di alkitab sendiri kadang suka tertukar-tukar penggunaannya cuman kalau dari cerita ilustrasi yang disampaikan tadi bisa kita ambil kesimpulan ini kayaknya mengusir roh jahat ya ada kadang mengusir apa tuh tadi putus mengusir apa mengusir roh jahat kan ya oh iya terus jadi gini ini ada cerita unik yang bisa ngusir setan atau ngusir roh jahat itu katanya ya biasanya dia juga yang manggil nah itu logis itu kalau diseberang kita itu ada istilahnya rugiah ya nah hati-hati kenapa gue bilang hati-hati gini kalau kita boleh lihat sejarah gereja yang tren di Amerika misalnya saat ini ya nah 20 tahun atau 15 tahun kemudian itulah yang nanti akan tren di Indonesia itu boleh kita pelajari dan tidak semua gereja itu mengajarkan ya ajaran utamanya harusnya betul tapi sampingan-sampingannya ini topping-topingnya ini bisa kita bilang itu kadang banyak yang sesat makanya ada yang cemat yang mulai dewasa mulai meninggalkan mulai berpikir bisa dilihat kok banyak kejadian gereja-gereja di Australia juga mulai ditinggalkan karena menyimpang karena malah menyembah mamon nah seperti itu nah yang pengusiran roh jahat dan Rukiah ini seringkali dijadikan sebagai etalase jualan utama supaya orang tertarik nah oh disana bisa oh begini begini nah jangan salah karena kalau kayak misalnya kayak Bang Rudy aja lah atau saya datang ke situ maju ke depan bla 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 gak ada gak ada efeknya apa-apa iya tapi jangan salah nanti datang yang kedua kali ternyata yang pertama itu udah udah ditransfer kan yang keduanya baru kejadian wah dia takjub kan dikiranya kuasa dari roh kudus nah satu lagi yang harus kita tekankan roh kudus itu tidak bisa berbagi tempat dengan roh jahat jadi gak bisa kita bilang wah itu kalah roh kudusnya roh kudusnya 30% roh jahatnya 70% gak kayak gitu cara mainnya kalau memang orang itu dikosai roh kudus tidak akan ada roh jahat makanya orang Kristen yang dipenuhi roh kudus gak ada itu namanya kesurupan kalau gila ya stress ya tapi kalau kesurupan kemasukan roh jahat itu saya rasa gak kalau dia masih mengakui roh kudus dan jangan salah juga karena roh kudus kan itu suntuk mengajar membimbing iya betul bang jadi orang yang dipenuhi roh kudus itu pasti pintar pasti cerdas iya setidak-tidaknya iya betul setidak-tidaknya dia gak bisa dibodoh-bodohi gitu gak bisa ditipu lah iya nah satu lagi kalau boleh sharing jangan sering-sering manggil roh kudus turunlah roh kudus gini jangan nanti kalau diulang-ulang diulang-ulang jadi mantra jadi mantra jadi kayak bahasa yang abang bilang tadi yang lagi dicari bahasa Ibrani atau bahasa mana itu nah gitu karena Bapak itu menurunkan roh kudus cukup satu kali dan memang akan tinggal diam disini kita tinggal kita mau menerimanya atau tidak jadi berdoa lah kau aku mau menerima roh kudus gitu jangan turun lah roh kudus turun siapa kau nyuruh dia naik turun naik turun gitu jangan salah ini roh kudus kan ngapain disuruh iya betul jangan disuruh-suruh turun emang dia naik turun naik turun jangan misleading jangan salah itu aja makanya kalau bisa izinkan roh kudus masuk ke dalam diri izinkan roh kudus makanya buka diri kalau berdoa pun dulu sekolah minggu anak kecil kan diajari kayak gitu kami siap menerima firmanmu ya Tuhan siapkanlah hati kami kan begitu bukan disuruh turunkanlah kita anak kecil itu yang kupikir-pikir memang kita yang murni masih belum terkontaminasi apa-apa betul anak kecil itu makanya kalau boleh saran ini kan makanan keras dan susu jadi kita gak usah malu kita dengarkan aja dulu ini pembahasan-pembahasan tanpa ragi itu bagus kok aku juga ibaratnya kalau orang karate itu pemutihan jadi ulang lagi dari nol baca lagi apa kenapa ada Allah kenapa ada Tuhan apa itu setan apa itu gak apa-apa belajar aja dari nol oh gitu oh 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 baru ikut-ikut nimbrung disini kan ngomongong sama sang debater ini bagaimana ini bagaimana jangan salah jangan langsung makanan keras gitu bang oke gitu aja iya terima kasih ya bang oke terima kasih nah kawan-kawan saya tidak menghakimi tidak tetapi saya hanya memberitakan kebenaran ingatlah pahami konsep roh kudus itu apa roh Tuhan itu apa diutus untuk mengajar karena kita tidak bisa lagi seperti sida-sida dimana Filipus seperti flash langsung sampai dia ke sida-sida itu dan langsung mengajari tidak ada lagi Filipus kawan sekarang roh itu dihujat-hujat terus mereka gak tahu ini aku yang sedihnya seolah-olah roh kudus itu diperbuda untuk masuk ke dalam diri orang dan orang jadi gitu-gitu seolah-olah roh kudus itu diperbuat untuk mengusir setan padahal kan tidak demikian kalau roh kudus tutup tutup itu sudah selesai kawan jadi kawan-kawan maafkan aku ya karena sudah satu jam maklumlah kerongkongan ini belum sembuh sekali besok kita lanjut lagi agar saya fit dulu ya kawan-kawannya dan doakan kalian saya tetap fit dan kita akan berbagi terus tentang firman Tuhan ingatlah apa yang saya sampaikan ini jujur sejujur-jujurnya dan setelah ini buka kitab suci kalian baik yang digital maupun yang kertas cari apakah yang saya bilang ini bernilai benar atau bernilai salah kalau bernilai salah hujatlah saya dan saya akan minta maaf tapi kalau bernilai benar jadikan itu tinggal di dalam diri kalian dan mulai kritis lah jangan semua-semua diambil diikut-ikut ya oke sekian kawan-kawan sekali lagi saya minta maaf saya akhiri dulu sampai sekian salam sang debater selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati